Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kelas 10 multimedia C. Menguji hasil perakitan komputer Untuk melakukan perakitan dan menguji hasil perakitan komputer, perlu disiapkan alat-alat sebagai berikut Yang pertama, satu set obeng plus dengan berbagai ukuran Lalu, satu set obeng min dengan berbagai ukuran Tang lancit Pinset Gelang antistatik Multiester Dan sumber tegangan D. Mengatur BIOS komputer Setiap hardware yang terpasang pada motherboard akan disimpan dalam memori ROM yang disebut dengan BIOS Atau Basic Input Output System BIOS biasanya terletak pada sebuah chip memory plate yang dibuat dari bahan komplementeri oksid semikondukter Atau biasa disebut dengan CMOS BIOS dilengkapi baterai yang memberikan suplai listrik ke ROM Fungsinya menjaga servis tanggal dan waktu pada BIOS agar dapat berjalan serta pengaturan lainnya meskipun komputer mati Peran penting BIOS dalam pengoperasian komputer Yang pertama, mendeteksi perangkat keras yang terpasang di motherboard dan menyimpan konfigurasi serta spesifikasi hardware Yang kedua, melakukan proses POS yaitu aktifitas pengecekan beberapa perangkat keras yang terhubung dengan komputer ketika pertama kali booting Melakukan perubahan konfigurasi perangkat keras yang tersambung dengan komputer Seperti pengaturan DEPIS booting, kapasitas memori PGA, pengaturan tanggal dan jam BIOS, hyper-trading, CPU L1 dan L2C Yang keempat, memeriksa kesehatan atau kinerja hardware komputer Yang kelima, memberikan informasi spesifikasi hardware yang terpaksa Tiga bagian penting BIOS pada saat komputer pertama kali booting Yang pertama, BIOS setup program Program yang dapat dijalankan untuk melakukan perubahan konfigurasi hardware Yang meliputi pengaturan bootable DEPIS, manajemen disk, manajemen prosesor memory, dan PGA Yang kedua, driver hardware Setiap hardware yang terpasang dalam komputer memiliki driver atau program pengenal hardware Yang meliputi modul pengalamatan unik sebagai alamat tujuan pengaksesan hardware Dan modul interupsi setiap perintah yang diberikan oleh BIOS Yang ketiga, bootstrapper utama Bagian ini memiliki peran utama yang akan melemparkan proses booting menuju media penyimpanan Cara kerjanya adalah dengan menemukan bootable DEPIS yang diatur dalam BIOS Karakteristik BIOS dalam memberikan informasi kerusakan atau kesalahan kerja hardware komputer Yang pertama, Word BIOS Mengubah konfigurasi menu BIOS ketika komputer sedang booting dengan cara menekan tombol DEL Ciri khas bunyi BIP untuk menginformasikan kinerja komputer dalam keadaan baik atau benar Dalam keadaan baik atau tidak, antara lain Yang pertama, 1 bit pendek Yaitu komputer dalam keadaan normal 1 bit panjang Masalah pada RAM Biasanya komputer tidak dapat hidup normal 1 bit panjang dan 2 bit pendek Masalah pada modul D RAM pariti 1 bit panjang, 3 bit pendek Kesalahan atau error pada PGA adapter Bit secara terus menerus Masalah pada slot model RAM atau memori video Yang kedua, Ami BIOS Tekan tombol DEL untuk memasuki menu pengaturan BIOS pada komputer ketika komputer pertama kali booting Sama seperti yang tadi Yaitu menekan tombol DEL Untuk mengetahui keadaan komputer, perhatikan bunyi BIP sebagai berikut 1 bit pendek Yaitu D-RAM gagal merefresh 2 bit pendek Sirkuit gagal mengecek keseimbangan D-RAM pariti atau sistem memori 3 bit pendek BIOS gagal mengakses memori 64 KB pertama 4 bit pendek Timer pada sistem gagal bekerja 5 bit pendek Motherboard tidak dapat menjalankan prosesor 6 bit pendek Controller pada keyboard tidak dapat berjalan dengan baik 7 bit pendek Video mode error 8 bit pendek Test memori TGA gagal 9 bit pendek Check sum error Chrome BIOS bermasalah 10 bit pendek CMOS shutdown Read atau write mengalami error 11 bit pendek Change memory error 1 bit panjang dan 3 bit pendek Conventional atau extend memory rusak 1 bit panjang dan 8 bit pendek Test tampilan gambar gagal Yang ketiga PONIC BIOS Mada pengaturan BIOS jenis PONIC Anda dapat menggunakan kombinasi tombol Ctrl-Alt-In Jenis bitnya Yaitu sebagai berikut Sebelumnya bunyi bit yang disuarakan pada jenis BIOS ini berbeda dengan tipe lainnya Panjang klub pendek bunyi bit selalu sama Perbedaannya adalah setiap bit selalu memiliki jarak waktu atau jeda tertentu antara bit 1 dengan bit lainnya Sebagai contohnya bit Lalu diam Bit bit Lalu diam lagi Dan bit berhenti Sehingga memiliki kode bit yaitu 121 Lalu beberapa jenis bit Antara lain Bit 114 Yaitu BIOS mengalami kerusahaan Bit 121 Motherbolt rusak Bit 131 RAM rusak atau tidak terpasang dengan benar Bit 311 Motherbolt rusak Bit 334 Grafikan rusak atau tidak terpasang dengan benar Bit 1141 Kekalahan pada cache Bit 1223 BIOS checksum Bit 1311 RAM segarkan uji Bit 1313 Keyboard controller uji Bit 1341 RAM kegagalan pada baris alamat Dicek di memori Bit 143 RAM kegagalan pada bit data byte terendah dari bus memory Bit 1411 RAM kegagalan pada sekian-sekian bit data byte tinggi dari bus memory Bit 2123 Bit 2123 ROM Pemberitahuan hak kita Yang keempat IBM BIOS Mengaturan BIOS jenis IBM dengan menekan tombol F1 pada saat bikin komputer Kode bitnya ada beberapa macam Yaitu yang pertama tidak ada bit Sehingga power supply rusak atau PGA dan RAM tidak terpasang dengan baik Bit 1 kali pendek Proses post normal dan komputer normal Bit terus menerus Masalah power supply PGA kan atau RAM Bit pendek berulang Kerusakan atau kesalahan port PGA RAM atau power supply Bit panjang 1 kali dan bit pendek 1 kali Masalah motherboard Bit panjang 1 kali dan bit pendek 2 kali Error PGA card bertipe mono Bit panjang 1 kali dengan bit pendek 3 kali Masalah pada PGA card jenis EGA Bit panjang perangkat input keyboard error Bit 1 kali dan monitor tidak menampilkan output Kerusakan pada rangkaian sirkuit PGA card Tugasnya yaitu silakan rangku materi hari ini Lalu sebutkan langkah-langkah untuk menguji hasil perakitan komputer Sekian dari saya Wabilahitopik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh